Di hadapan pemimpin tertinggi gereja katolik dunia sekaligus kepala negara Fatikan Paus Franciscus bersama korps diplomatik dan wakil masyarakat di istana negara Presiden Jokowi Dodo berbicara soal Pancasila dan nasi Palestina Presiden Jokowi Dodo mengatakan perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian bagi seluruh bangsa Presiden Jokowi menjelaskan tentang keadaan dunia yang masih mengalami konflik salah satunya yakni Palestina-Israel Presiden Jokowi mengapresiasi sikap Fatikan yang terus menyuarakan dan menyerukan perdamaian di Palestina Semana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat hidup rukun berdampingan Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Fatikan sebarkan apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Palestina yang telah menelan lebih dari 40 ribu korban jiwa Indonesia mengapresiasi sangat menghargai sikap Fatikan yang terus menyuarakan menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi Untuk mewujudkan perdamaian Untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang